Acara ini didukung oleh Hari ini saya membagikan dua menu yang biasa saya siapkan untuk cembilan anak-anak di rumah. Kenapa saya senang membuatnya? Yang pertama untuk si Risol Rogut sendiri yang pasti dia bisa diprozen. Nah itu lebih praktis kan? Nah untuk kuding sendiri makanan atau penutup yang enak. Yang anak-anak itu memang familiar banget ya untuk memakannya gitu. Jadi enggak bertanya ini apa sih? Ini apa sih? Nah itu kenapa saya senang sekali membuat puding. Sampai jumpa. Halo selamat pagi mama di rumah. Senang sekali bertemu dengan saya Widya Batiyar di Dapur Mama. Episode kali ini saya akan membagikan dua resep istimewa untuk keluarga saya yang biasa kita santap dan pastinya mudah untuk dikerjakan. Yuk man penasaran? Bahannya ada wortel, lalu ada daun seledri, ada bawang bombay, kita menggunakan jamur ya dicuci bersih. Nah itu ada margarin atau mentega, dua sendok makan, bawang putih, nanti kita cincang, dua sendok makan, tepung terigu, kaldu jamur, garam, lada halus. Untuk kulitnya kita menggunakan tepung terigu serbaguna, ada satu sendok makan tapioca, dua sendok makan minyak goreng, satu butir telur, susu UHT, air. Untuk bahan balutannya kita menggunakan tepung roti. Ada dua macam ya bu, ada yang warnanya kuning dan ada yang warnanya putih, dua-duanya bisa kita pergunakan. Bawang putih, kita cincang halus ya maaf. Lalu ada bawang bombay, kita haluskan juga. Nah ini bawang bombay bikin harum ya maaf. Kita sisihkan dulu. Nah setelah itu wartelnya kita parut maaf setelah kita kupas dan cuci bersih. Nah ini saya lebih simpel dan lebih cepat mengerjakannya. Nah hasilnya seperti ini ya maaf. Jadi tidak perlu halus, cukup kasar saja. Jamur ini kita potong memanjang. Seledri, jangan lupa kita kiris halus ya maaf. Cukup dua atau tiga lembar saja. Nah ini buat apa? Buat lebih harum sama ada hijau-hijau nya jadi sedikit menarik. Kita mulai ya maaf untuk membuat rogutnya. Dua sendok margarin. Kita panaskan atau kita cairkan ya maaf. Masukkan bawang putih. Lalu bawang bombaynya. Kita tumis sampai harum. Setengah sendok teh jaram. Jangan terlalu banyak karena tadi kita sudah pakai margarin. Lalu ada setengah sendok teh kaldu jamur. Menambah kita rasa ya maaf. Lalu lada. Cukup seperempat sendok teh saja. Nanti kalau kebanyakan terlalu pedas. Kita aduk. Kita kasih susu dulu sedikit ya maaf. Supaya tidak gosong bawangnya tadi. Nah setelah itu kita masukkan wortelnya. Kita tambah susunya. Supaya wortelnya matang. Lalu kita masukkan jamurnya. Lalu kita masukkan jamurnya. Ini kita tambahkan 2 sendok makan tepung terigu. Jangan lebih ya maaf. Jangan lupa kita masukkan seledri-nya. Jadi ada warna hijaunya cantik ya maaf. Setelah itu baru susunya kita masukkan. Nah ini ya maaf sudah mengental. Jadi sampai tidak menempel pada pinggan yang kita gunakan. Oke ini kita singkirkan. Nah disini kita siap-siap untuk membuat kulitnya. Nah untuk membuat kulitnya maaf. Kita membutuhkan 150 gram tepung terigu serbaguna. Kita tambahkan dengan 1 sendok makan tepung tapioca. Gunanya untuk apa? Supaya dia lembut dan tidak cepat sobek maaf. Nah kebanyakan kalau mama-mama tidak menggunakan tapioca. Dia akan cepat sobek kulitnya. Setelah itu kita masukkan telurnya ke dalam susu. Kita kocok dulu ya maaf. Setelah itu kita tuang ke dalam tepungnya perlahan. Setelah itu kita tambahkan air. Jadi adonannya tidak boleh terlalu kental dan tidak boleh terlalu encer. Supaya mendapatkan hasil kulit yang bagus. Kita masukkan 2 sendok makan minyak goreng. Supaya ini mudah dilepas ya ma. Setelah dibuat kulitnya. Dan lentur. Lalu supaya tidak hambar. Kita tambahkan setengah sendok teh garam. Jadi si kulit ini ada rasa. Kalau mama mau tambahkan kaldu jamur juga boleh. Karena kadang terigu menurut kita sudah kita ayak atau kita saring. Tapi masih ada yang bergerinjil tadi. Nah ini hasilnya ya ma untuk adonan kulitnya. Jadi tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Oke ma yuk kita mulai membuat kulit risolnya dan isiannya. Kita panaskan dulu penggorengan atau pinggan anti lengket. Bentuknya bulat tapi kalau mama punya yang persegi. Kotak itu juga bisa dipergunakan sama mudahnya ya. Yang penting dia harus tidak lengket atau anti lengket. Lalu kita kuas dengan minyak goreng sedikit saja. Jadi jangan terlalu banyak. Dan kita mulai dari ujung. Lalu kita lingkarkan. Nah. Oke kita tunggu sampai matang. Tidak butuh waktu lama. Hanya sekitar 1 menit atau paling lama 2 menit saja. Mudah ya ma buatnya. Tidak perlu waktu yang lama. Dan tidak sulit. Oke kita buat kulitnya sampai habis. Setelah itu saya akan tunjukkan bagaimana cara menggulung dengan isiannya. Nah ma ini kalau sudah dingin bisa ditumpuk. Tapi kalau misalkan dia kulitnya ini masih panas tidak bisa langsung ditumpuk seperti ini ya ma. Dia akan menempel satu dengan yang lainnya. Oke kita mulai menggulung ya ma. Selamat menikmati. Mama masukkan riso logut tadi. Kita gulingkan. Oke. Setelah itu kita masukkan ke dalam tepung roti. Nah untuk tepung roti ini ada dua macam. Jadi versinya yang warnanya putih dan versinya yang warnanya orange. Oke kita panaskan minyaknya ya ma. Nah kalau untuk menggoreng yang berbalut atau berbungkus dengan tepung roti. Ini minyak harus benar-benar panas. Nah mam ini hasilnya. Kelihatan ya perbedaannya antara ini dengan kita pakai tepung yang tadi warnanya orange. Yang ini yang warnanya putih. Ya perbedaannya warnanya kalau untuk yang orange dia lebih cantik kalau menurut saya ya. Karena ada gradasi warna yang membuat menarik. Saya ingin anak-anak saya ini dia lebih banyak memakan sayur. Tapi anak-anak biasanya itu sulit banget untuk makan sayur. Sekali-sekali kita membuat kudapan yang lebih istimewa ya dibandingkan dengan yang biasa. Untuk si anak-anak ini biar mudah memakan sayur. Taraaa. Ini loh mam hasilnya. Risoles rogut isi jamur. Gimana mam? Mudah kan untuk membuatnya dan pastinya anak-anak suka. Oke mam? Masih bersama saya, Widya Bersambung. Masih bersama saya, Widya Bersambung. Di Batiar di dapur mama. Menu kedua kali ini saya akan membuat penutup hidangan. Kalau disebutnya ya. Yang geleset. Langsung masuk ke dalam tenggorokan. Nyes banget. Yaitu puding cappuccino cincal. Yuk mam kita buat. Bersambung. 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 Baik mam. Untuk menu yang kedua kali ini. Bahan-bahannya. Ada agar bubuk. Lalu ada jeli plain. Ini bubuk jeli cincal. Coklat bubuk. Bubuk cappuccino. Maizena. Gula pasir. UHT atau susu. Dan yang terakhir pastinya air. Oke kita campur agar ya ma. Agar. Lalu ada jeli plain. Cukup setengah sendok teh saja. Jadi ini hanya untuk penambah. Supaya. Nanti si pudingnya ini. Kenyal rasanya. Lalu ada coklat bubuk. Kita tambah 2 sendok teh. Atau 1 sendok makan ma. Nah. Gula pasir. Lalu bubuk cappuccino. Ini kita rasakan dulu. Supaya tidak bergerinjil. Jangan dinyalakan dulu apinya ya ma. Lalu kita masukkan susunya. Oke. Air. Nah. Untuk maizena. Mama cairkan dulu ya. Dengan sedikit air. Jangan dimasukkan dulu ya ma. Maizena nya ya. Kita skip dulu. Oke. Kita nyalakan kelompor. Harus terus diaduk ya ma. Oke ma. Kalau sudah mulai agak berbuih. Atau hampir mendidih. Kita masukkan maizena tadi yang dicairkan ya. Kita aduk lagi. Sampai dengan dia benar-benar mendidih dan berbuih. Nih ya ma. Sudah mendidih. Lalu kita siapkan cetakannya. Oke. Ini kita diamkan. Kita dinginkan. Kita bukukan dulu. Sementara kita siapkan untuk yang cincaunya. Oke. Kita buat untuk cincaunya. Kenapa saya tidak menggunakan cincau yang sudah jadi ma. Saya lebih senang menggunakan cincau yang kita buat sendiri dari jeli. Hasilnya kenapa? Kita jadi tahu air yang kita gunakan. Gula yang kita gunakan. Ya. Dan dia rasanya jauh lebih cincau kalau menurut saya ya. Oke. Kita masak hanya dengan gula ya ma. Kita aduk sampai dengan mendidih. Lalu kita tuang ke dalam cetakan yang telah kita siapkan. Selanjutnya kita buat yang putih ya ma. Untuk lapisan keduanya. Agar putih. Lalu kita tambahkan jeli. Lalu saya tambahkan jeli supaya dia hasilnya lebih kenyal. Gula pasir. Susu. Dan air. Aduk ya ma. Kita masak seperti tadi sampai dengan benar-benar mendidih. Nah ini cincau jelinya yang sudah mengeras ya ma. Kita potong. Jangan terlalu besar. Karena nanti hasilnya akan cantik. Kalau besar-besar terlihatnya kurang menarik nanti. Mam ini kita masukkan jelinya. Nah kita taruhnya di pinggir-pinggir ya cincaunya ya. Supaya nanti ketika kita masukkan si puding putihnya atau puding susunya. Dia nampak. Kita masukkan dulu pinggir-pinggirannya. Lalu nanti kita siram dengan puding susu yang tadi kita buat ya ma. Nah nanti hasilnya itu. Dia ada tiga lapisan lah. Mam kita simpan dulu ya. Oke selanjutnya kita buat yang ketiga seperti tadi ya ma. Agar kita masukkan. Tambahkan jeli. Tambahkan coklat dan cappuccino. Lalu gula pasir. Susu. Dan air. Aduk ya ma. Jangan lupa untuk maizena nya nanti ditambahkan dengan air sedikit baru kita masukkan. Kita masukkan maizena nya ya ma. Kita aduk sampai benar-benar mendidih. Nah ini sudah mendidih ya ma. Kita hilangkan uapnya sebentar. Lalu kita tuang ke dalam puding cincau susu tadi yang sudah kita buat. Oke ini sudah selesai. Tinggal kita dinginkan. Dan kita tunggu hasilnya seperti apa. Puding Cappuccino Cincau. Nah ini dia ya ma. Hasilnya. Puding Cappuccino Cincau. Enak banget kalau disantap saat udara panas. Apalagi kumpul-kumpul keluarga. Mudah dan enak. Oke ma. Dua menu sudah Mama Widya bagikan hari ini. Ya ada risol rogut jamur. Dan puding Cappuccino Cincau. Terima kasih sudah menyaksikan Dapur Mama. Tetap setia menonton Dapur Mama. Untuk mendapatkan inspirasi-inspirasi masakan sehat yang bergizi. Saya Widya Batyar. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.